Intro Himpunan Mahasiswa Islam dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Braung meminta agar pemerintah Kabupaten Braung melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk menunda pelaksanaan vaksin rubella MR secara massal. Pasalnya beredar kabar jika di Kabupaten Braung pada Agustus dan September 2018 ini akan digelar pelaksanaan vaksin rubella secara massal melalui sekolah dan tempat umum lainnya. Ketua HMI Cabang Braung Saidin Saputra kepada Benyus TV mengatakan penundaan ini diminta pihaknya seiring keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Republik Indonesia nomor U Garis Datar 13 Garing MUI Garing KF Garing 7 Romawi Garing 2017 dan surat nomor B Garis Datar 904 Garing DP Garis Datar MUI Garing 7 Romawi Garing 2018 yang pada intinya MUI memfatwakan jika vaksin rubella tersebut belum memiliki sertifikasi halal sehingga MUI meminta kepada umat muslim untuk tidak dulu melakukan vaksin tersebut. Dengan adanya Fatwa MUI ini maka HMI memandang pemerintah Kabupaten Braung harus taat dan patuh pada Fatwa MUI selaku lembaga tertinggi umat muslim di Indonesia oleh karenanya wajib bagi pemerintah melindungi kesehatan rakyatnya melalui penundaan pemberian vaksin tersebut secara massal. Kalau dari HMI sih ditunda saja lah, ditunda sampai menunggu benar-benar ada hasil dari MUI atau ada label yang menguatkan bahwa ini benar-benar halal. Saya yakin juga pemerintah daerah dalam hal ini juga akan melindungi masyarakat di Kabupaten Braung. Tidak mungkin juga pemerintah akan mengerumuskan atau menyelangkai masyarakat ini sendiri. Ketua Pengurus Cabang IMM Braung, Datu Muhammad Nasaruddin, juga menyatakan sikap serupa dengan HMI. Dikatakannya ketika MUI sudah mengeluarkan Fatwa jika vaksin rubella belum memiliki sertifikat halal, maka berarti masih terdapat keraguan terkait halal dan haramnya vaksin tersebut. Di dalam ajaran Islam jelas disebutkan segala sesuatu yang terdapat keraguan di dalamnya, maka patut untuk ditinggalkan. Apalagi kini pemberian vaksin rubella tersebut tengah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sangat mendukung langkah MUI, karena menurut hemat kami, MUI adalah lembaga Islam tertinggi yang ada di Indonesia yang harus kita taati. Sebagaimana kita ketahui bahwa vaksin MR itu belum mendapatkan fatwa halal dari MUI, yang artinya masih terdapat keraguan di dalamnya. Dan Islam sendiri menganjurkan apabila terdapat keraguan, maka sebaiknya ditinggalkan. HMI dan IMM pun tak segang melakukan aksi jika imbawan ini tak diindahkan oleh Pemka Brau. Sementara itu hak jawab Pemka Brau, beritanya akan dinaikkan terpisah. Miko Gustinanda, Benjus TV, melaporkan. Miko Gustinanda, Benjus TV, melaporkan.